Perjuangan yang sudah dilakukan selama ini, tidak menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak. Bapak, puaskan saya sebelum ke MK, kan saya sudah bilang, sidang yang kainya adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh sejauh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa silpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk, karena ini banyak kejabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah ini seperti positif atau percayaan hukum? Iya, terserah kamu saja. Saya hanya mengatakan pecatatan sejarah. Demi menerima, demi keadaban, karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sportif. Sehingga perselisian itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam sulfit, itu disebutkan begini. Hukumul hakim iarfamul hilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka, harus diikuti di sana. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus, ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik, saya tidak tahu.